Assalamualaikum guys, oke di hadapan kita ini adalah Soundcard V8 Plus dan kenapa saya membongkarnya? karena kebetulan disini lubang chargernya sudah tidak bisa dipakai lagi sudah tidak bisa digunakan untuk mencharging nah ini charging, sudah rusak jadi saya terpaksa membongkarnya untuk bertujuan melepaskan baterainya dengan cara kita cabut yang putih itu yang rangkaian hitam putih kabel itu kita cabut dan kita pasangkan kepada Soundcard satu lagi kebetulan saya punya dua Soundcard ya ini satu lagi adalah Soundcard yang lama yang sudah tidak saya gunakan ini versi yang terdahulu kebetulan saya tidak bagus ketemunya Soundcard ini noise nah jadi saya lepaskan baterainya itu saya cabut saya cabut ke atas begitu itu dan saya pasangkan ke sini lalu saya charger karena charging ini bagus oke guys nah ini masih bagus cuman hanya sudah tidak bisa di charging saja kenapa saya bilang masih bagus? karena audio ini adalah hasil daripada Soundcard ini oke saya rangkai guys ya ini adalah hasil daripada Soundcard yang kita rangkai sekarang ini guys yang disini saya menggunakan beberapa rangkaian ya yaitu Soundcard V8 Plus ini saya pasangkan dengan jack 6,5 dari Canary ya yang langsung saya sambungkan kepada mic sure SM58 tapi yang KW guys ya yang harganya 70 atau 80 ribu nah ini tampilannya guys Tav Studio V8 ada S gitu ya plus gitu ya guys ya dia bisa bluetooth dan tapi kebetulan saya lebih suka menggunakan kabel ya atau kabel live nya guys ya ini sangat cocok sih buat pemula dan kalau mau beli saya merekomendasi yang kotaknya seperti ini guys ya dari Tav Studio kotaknya seperti ini nah seperti ini kotaknya untuk V8 plusnya ya guys dari Tav Studio seperti ini guys boxnya di online shop ada seperti itu boxnya guys saya sudah pakenya lebih dari setahun ini guys hanya lubang chargernya eh hanya lubang chargernya saja yang rusak chargernya nah saya konekkan dengan mic dynamic seperti ini guys hasilnya guys ya dan kita pasang switchnya harus pada posisi off semua guys switch-switch control treble, bass, recordnya ini atau guide-nya ini dan echo-nya ini harus di posisi yang off jadi kita pasangnya sesuai jadi nanti muternya gak mungkin kan langsung udah pull gimana mau muter kemana lagi gitu kan nah itu jack daripada mic-nya dan itulah mic sure SM58 yang saya gunakan sekarang ini guys nah saya colok ke situ oke guys itu kita di gain kita full pada echo kita hanya pakai gak pakai ya lalu untuk treble kita full dan pada bass kita buat di angka jam 12 recordnya full nah shockwave-nya mati nah shockwave-nya mati dan untuk audio dari awal hingga saat ini saya memposisikan gain-nya full tanpa echo atau tanpa reverb posisi treble full bass pada angka jam 12 recordnya full tanpa mengaktifkan shockwave guys ya ini record sementara dari awal hingga sekarang oke saya akan membuat tes ya langsung dengan videonya guys let's go nah disini kita menggunakan microphone sur SM58 ya yang kawai seperti ini guys oke seperti itu dan kita menggunakan kabel jack 6,5 nya dari kanari guys ya yang panjang 2 meter nah check 1,2,3 nah cara menghidupkannya kita harus menekannya agak lama baru hidup biru seperti itu guys ya untuk top studio V8 S ya live sound cut yang plus ini guys ya top studio V8 plus jadi ada seri S seperti itu guys ya kotaknya tadi sudah saya tunjukkan ya guys ya lalu sementara ini kita tadi merecord audio dari awal itu seperti ini guys posisinya guys gain full treble full bass di angka jam 12 record full tanpa shockwave oke guys oke disini kita coba mengaktifkan shockwave karena kebiasaan orang menggunakan shockwave oke ini dengan shockwave jauh dari monitoring itu terdengar lebih kajam ya suaranya secara treble juga lebih berasa lalu kita matikan kita coba yang MC CX123 oke untuk MC kita otomatis jadi pro MC guys ya seperti itu ya ini tanpa echo sudah enak ya kalau kita menggunakan mic dynamic ya oke seperti itu aja guys ya oke disini kita tanpa shockwave mencoba menggunakan echo ya guys ya pada jam 9 CX123 lalu pada jam 12 ini pada jam 12 lalu kita coba pada jam 3 ini pada jam 3 cek 123 lalu full ya guys ya oke seperti itu suaranya pada jam ini pada jam 5 ini pada jam 3 ini jam 12 ini jam 9 lalu kita kosongin kita aktifin shockwave kita coba dengan echo di jam 9 lalu kepada jam 12 lalu kepada jam 3 lalu kepada jam 5 atau full seperti ini dengan shockwave ya echo atau report oke guys kita coba di jam 9 aja untuk ngobrol enaknya di jam 9 menurut saya seperti ini seandainya pun tidak menggunakan shockwave jake 123 seperti ini ya repopnya di jam 9 udah enak menurut saya oke guys sekian dulu tapi jarak antara mulut dengan mikrofon tidak boleh terlalu jauh karena kita menggunakan mic dinamik nah bila kita menggunakan mic condenser kita membutuhkan phantom power yang 48 one fall guys ya kita membutuhkan phantom power guys bagaimana cara mengkoneksikannya ada banyak di tutorial tutorial youtube guys ya silahkan di searching karena saya tidak memiliki phantom power guys ya oke sekian lah guys ya kurang dan lebihnya mohon maaf maklum youtuber pemula dan disini saya hanya mencoba memaksimalkan apa yang ada bicara bakat saya mungkin tidak ada bakat saya hanya berusaha semampu saya dan ini bukan tentang hal lain selain hobi saja sih guys ya saya hobi bikin-bikin video dan saya hobi nonton-nonton tutorial seperti ini di youtube siapapun youtubernya saya nonton kalau saya nemu gitu ya saya nonton oke guys untuk tes tab studio V8 plus ini maksud saya untuk menunjukkan mana sih V8 plus yang bagus menurut saya ya ini tab studio V8 yang plus yang ada seri S ya guys ya seperti ini dan secara build quality-nya itu udah bagus banget guys bagus daripada sound card terdahulunya yang untuk V8 guys ya oke seperti inilah hasil suara V8 plus dari tab studio menggunakan jack 6.5 dari kanare yang saya koneksikan kepada mic tour SM58 yang kawi guys oke oke sekian dan terima kasih kurang dalam binyaman maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh